Rido Roma kembali ditangkap polisi karena kepemilikan narkoba. Simak tanggapan Roma Irama berikut ini. Rido Roma kembali ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis ekstasi. Sekitar 4 tahun lalu, Rido ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis abu. Rido Roma meminta maaf saat konferensi pers di Polres Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berikut pernyataan Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan, saya monggong maaf pada sisi saya. Sudah dalam saya berjuang melawan adik sisi saya. Saya monggong maaf pada yang pertama orang tua saya. Bapak. Pada rekan-rekan terje, saya monggong maaf, saya monggong maaf. sebagai ayah Roma irama tak menyangka sang putra kembali terjerat narkoba berikut pernyataan Roma irama kepada media Pertama saya mengerik kabar lagi saya nggak percaya kembali ke jalan Nova lagi jadi saya nggak percaya ragu-ragu jangan-jangan salah nama nih akhirnya keesokan harinya saya ingat berita dari yang bisa dipercaya lah saya kaget sekali bahwa ternyata itu betul ditanggal kemarin dulu malam akhirnya Rido telepon saya nangis-nangis pokoknya nangis luar biasa yang ucapannya minta maaf bahwa ternyata Rido Pak yang belum bisa bukan anak-anak Bapak pokok sekarang saya bekerja Kosek di Antong Trium karena pendapatan apa membawa vitamin vitamin ketika saya saya keserangan sok sekali kenapa ini bisa terjadi lagi gitu kira-kira kira-kira nggak boleh bilang gitu tidak ada kata putus asa dalam hidup ini apa maafin kamu kamu harus bangkit kembali dan peringatan ini biasanya dua kali nah ini kamu dapat peringatan yang kedua nih kalau ketiga kamu diperingatkan lagi juga tidak akhir Assalamualaikum dikunci hati kamu dikunci mata kamu jadi kamu tidak akan bisa kembali lagi ke jalan Allah nah itulah kira-kira berbicaraan singkat saya dengan Bapak bahwa buat saya ini memang satu ujian besar buat keluarga ini ujian besar mengejutkan banget jadi hampir setiap hari hampir setiap hari udah pagi tuh Assalamualaikum udah sebu Assalamualaikum udah apa udah lari pagi udah olahraga udah apa udah baca Qur'an belum pak nanti mau baca iya pak karena pesan sesama Rido sejak dia keluar itu Rido kamu bersyukur mendapat keguruan dari Allah ini sebab mata kamu malek kamu dikasih modal oleh Allah satu good lucking kedua kamu punya suara bagus kawintai itu dari Allah menjaga dunia itu nah sejak ini Rido jadi pesan saya sama Rido ini tiap hari pertama jangan ada hari lewat tanpa Qur'an kedua jangan ada hari berlalu tanpa olahraga ketiga jangan ada hari berlalu tanpa eksersais apa passion kamu jadi baca Qur'an olahraga eksersais saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menangkap Rido sejak awal begitu Rido itu tidak menyimpan apa amfetamin amfetamin langsung ketangkap bayangkan kalau misalnya seminggu sebulan dua bulan baru ketangkap atau setahun barangkali atau berdosa jadi di samping itu kita juga saya keluarga bersyukur berterima kasih kepada keadaan keputusan yang begitu cepat sedap bersemontan sehingga para pengguna narkoba ini tidak berlalu-lalu menggunakan narkoba tentunya dengan arahkan bahwa semoga nanti ini tanah selanjutnya tidak akan mendapat perlakuan hukum yang 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 kejir yang yang bijak yang agil seperti itu saya akan memantau terus berdoa terus yang namanya anak gimana ya tentu harapan saya bahwa karena ini sangat-sangat prematur ya tentu penyakit saya bergerak dengan dari kita di kejaraan itu sampai ini akan tidak kurang baik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih